Waspadai, demagok pemecah belah bangsa. Demagok adalah istilah Yunani, demus adalah rakyat, dan agogos adalah pemimpin dalam artian negatif. Cara untuk meraih kekuasaan dengan cara memasuk. Dan memanfaatkan ketidaktahuan rakyat. Meeksplontasi prasamka sehingga memicu kebencian. Rakyat dibuat tidak mau menerima pendapat orang lain. Bentuk agitasi memang bisa berbeda, tetapi taktiknya sama. Kenali sembilan metode yang sering digunakan pada demagok. Satu, mereka menghitamkan kelompok tertentu. Dua, menyebar isu yang menakutkan terhadap publik. Tiga, berbohong untuk memancing emosi publik. Empat, orasi untuk menebar pesona. Lima, berbuat brutal untuk menunjukkan kekuatan. Enam, menjanjikan sesuatu yang mustahil. Tujuh, melakukan kekerasan dan intimidasi fisik. Delapan, menghina lawan untuk menutup persaingan ide. Sembilan, seolah bisa memberikan solusi dengan sederhana. Jangan biarkan Indonesia dipecah belah oleh demagok.